Kita beralih ke informasi lain, saudara, sidang kasus penganiayan berat David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi meringankan dari pihak terdakwa. Hingga sidang dimulai, pihak kuasa hukum terdakwa Mario Dandi enggan menyebut nama saksi yang meringankan. Jaksa hanya bilang saksi berhalangan hadir dalam sidang kali ini. Sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan. Dalam persidangan Mario Dandi, kuasa hukum Mario juga membacakan surat pernyataan dari ayah Mario yang juga eks pejabat pajak Menkyu Rafael Aluntri Sambodo. Dalam suratnya, Rafael mengaku tak bersedia menanggung restitusi atau ganti rugi kepada keluarga korban David Ozora. Alasannya, seluruh aset Rafael telah dibekukan oleh KPK dalam kasus gratifikasi. Rafael menyerahkan perkara ganti rugi kepada sang anak Mario Dandi yang kini jadi pesakitan. Dengan berat hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana. Bahwa benar sikap kami pada awal kejadian perkara ini berkendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban. Sehingga kami memberanikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban. Namun untuk saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial. Aset-aset kabih sekeluarga dan rekening-rekening sudah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penetapan saya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana gratifikasi. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo sudah bersiap di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Renata. Tak disebutkan namanya apa ada bocoran soal siapa saksi yang meringankan Mario hari ini Renata dan apa perannya? Ya, merci dan juga saudara sayang sekali tadi tidak disebutkan siapa yang kemudian menjadi saksi meringankan dalam sidang lanjutan kasus penganean David Orflora dengan terdakwa Mario Dandi. Tetapi sempat dikonfirmasi kepada beberapa pihak, salah satunya Humas dari PN Jakarta Selatan, yakni Juyanto yang menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum dari Mario Dandi adalah ahli pidana. Berkait dengan nama, lalu berapa jumlah ahli pidana yang didatangkan ini sampai sekarang memang belum diketahui. Sebenarnya rencananya pengacaranya ini akan mendatangkan saksi-saksi apa saja. Tetapi yang jelas pada hari ini memang saksi yang meringankan tidak ada, tidak bisa hadir dalam sidang kali ini. Dan nantinya akan dilanjutkan pada tanggal 1 Agustus mendatang. Karena memang merci dan juga saudara sebelumnya, hakim juga sudah memutuskan bahwa untuk sidang mendengarkan keterangan dari saksi yang meringankan ini diberikan jatah sebanyak 2 kali. Yakni ada 2 minggu sampai minggu depan. Untuk Mario Dandi sendiri ini diadakan setiap hari Selasa. Sedangkan untuk terdakwa lainnya, yakni Sian Lukas diadakan pada hari Kamis. Nah selain itu juga merci dan juga saudara, selain tidak datangnya, saksi yang meringankan pada hari ini ada beberapa hal juga yang menarik dalam persidangan pada hari ini. Yang pertama adalah surat yang dikirim dari ayah Mario Dandi yang juga merupakan tersangka tindak pidana korupsi, yakni Rafael Alun Trisambodo. Ada 2 poin utama yang disampaikan oleh Rafael Alun Trisambodo dalam surat yang ia kirim. Yang pertama adalah Rafael Alun menyayangkan dirinya tidak bisa hadir sebagai saksi yang meringankan dalam persidangan untuk terdakwa Mario Dandi, yakni anaknya sendiri. Dan yang kedua, Mersi dan juga saudara Rafael Alun juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mampu ataupun tidak sanggup untuk membayarkan restitusi ataupun ganti rugi untuk kerugian yang dialami oleh korban, yakni David Osora. Karena ia beralasan bahwa hartanya, yakni aset sudah disita, dan kemudian rekeningnya ini sudah diblokir dalam rangka pengusutan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama Rafael Alun sendiri. Dan nantinya kita nantikan untuk sidang berikutnya memang dari pihak kuasa hukum dari Mario Dandi juga tidak memberikan pernyataan setelah sidang. Jadi kita masih tunggu siapa saja nanti namanya yang jelas untuk yang menarik memang sebenarnya terkait dengan restitusi itu. Yang dimana kalau misalnya dari pihak keluarga dari Mario Dandi ini sudah tidak bisa untuk membayarkan ganti rugi tersebut, maka bisa jadi kalau dari, ataupun mengutip ahli pidana yang sempat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, bisa jadi restitusi tersebut bisa digantikan dengan tambahan hukuman kurungan ataupun hukuman penjara yang dibebankan nantinya kepada Mario Dandi. Sehingga masih kita lihat nantinya ke depannya akan seperti apa. Kita nantikan sidang selanjutnya pada tanggal 1 Agustus mendatang. Dalam sidang Mario Dandi, saksi meringankan terdakwa batal hadir. Terima kasih Renata Panggalo atas laporan Anda.